Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Popularitas sepeda semenjak pandemi terus meningkat Maka tak aneh bila sepanjang perjalanan kita akan menemukan banyak pesepeda Khususnya di akhir pekan Banyak pesepeda yang melintas di jalan-jalan perkotaan Apalagi bagi pesepeda yang baru mengenal sepeda Potensi kesalahan pun juga tinggi Bagaimana menyalip pesepeda atau pengguna jalan lainnya dengan aman Melakukan drafting dan lain-lain Merupakan faktor penyebab kecelakaan terbanyak Karena itu sangat penting Bagi pesepeda di jalur perkotaan Mempraktikkan etika bersepeda yang baik Ini bukan berarti ada pesepeda yang tidak beretika Tetapi karena pengalaman yang sedikit Mereka kurang memahami Bagaimana bersepeda yang aman Berikut ini beberapa etika di jalan bagi pesepeda 1. Menyalip dengan aman Hal terpenting ketika kita menyalip pesepeda Atau pengguna jalan lainnya Adalah selalu memperhatikan kondisi jalan Memberi isyarat Dan melakukan manuver Saat menyalip Beri ruang yang cukup Tidak terlalu mepet dengan pesepeda yang akan disalip Hal ini penting Untuk menghindari tabrakan Ketika pesepeda yang akan disalip Tiba-tiba berbelok Kemudian Beritahu pesepeda di depan Bahwa kita akan menyalipnya Bisa dengan menyapa Atau membunyikan bel Agar dia menyadari keberadaan kita Dan setelah menyalip Jangan langsung memasuki jalur kiri Beri jarak yang cukup Agar kita tidak menyenggol Bandepan pesepeda Dua Biarkan orang lain melewati kita Bila ada sepeda yang akan menyalip kita Persilahkan dia lewat Jangan malah kita mempercepat laju sepeda kita Ini bukan balapan Tetapi kita bersepeda menikmati perjalanan Demi kesenangan Dan kebugaran Bila memungkinkan Beri dia ruang yang cukup Dengan cara bersepeda lebih ke pinggir 3. Gunakan isyarat tangan Sepeda tidak seperti kendaraan bermotor Yang memiliki lampu sen Oleh karena itu Ketika kita ingin berbelok Atau berpindah jalur Selalu beri isyarat dengan menggunakan tangan Bentangkan tangan sesuai arah berbelok kita Ini akan memberikan peringatan Bagi pengguna jalan lainnya Untuk memberi kita kesempatan Dan menghindari kecelakaan Banyak isyarat tangan yang dikenal pesepeda Tetapi yang paling utama Adalah isyarat berbelok 4. Tetap pada jalur sepeda Meskipun bukan kewajiban kita Harus bersepeda di jalur bersepeda Tetapi demi keamanan di jalan Biasakan selalu berada di jalur sepeda Kecuali pada kondisi tertentu Misalnya ada kendaraan yang parkir Atau kita menyalip pesepeda lainnya Walaupun di Indonesia Bersepeda di trotoar dibolehkan Tetapi tetap harus memperhatikan Kondisi trotoar Bila banyak pejalan kaki Sebaiknya hindari bersepeda di trotoar Dan harus selalu diingat Beri isyarat tangan Ketika akan berpindah jalur Ketika menyalip pesepeda lainnya Atau kendaraan yang parkir 5. Gunakan bel sepeda Bagi pengguna sepeda route bike Bel sepeda memang barang aneh Ketika menempel di handlebar sepeda Tetapi bila berkeliaran di jalan-jalan perkotaan Yang relatif padat Mau tidak mau Kita harus memberi isyarat suara Untuk pengguna jalan atau pesepeda Yang berada di depan kita Kalau tidak memiliki bel sepeda Anda bisa mengucapkan kata-kata yang sopan Seperti Permisi Unten Kulonungun Dan lain-lain 6. Berhati-hati ketika drafting Drafting adalah kondisi Ketika Anda berada di belakang pesepeda lainnya Bersepeda di belakang pesepeda lain Memberikan Anda keuntungan Yaitu berkurangnya hambatan udara Yang harus dilawan Sehingga kayuhan relatif lebih mudah Dan membutuhkan lebih sedikit tenaga Ketika mengayuh Drafting yang dilakukan oleh pesepeda Di luar rombongan Bagi sebagian pesepeda Khususnya route bike Adalah tindakan yang tidak sopan Mengambil keuntungan dari orang lain Tetapi bagi pesepeda pejuang akhir pekan Kadang-kadang secara tidak sengaja Kita melakukan drafting Karena pesepeda di depan Kecepatannya rendah Dan kita lagi tidak bernafsu menyalipnya Agar drafting aman Tetap jaga jarak Agar roda depan kita Tidak menyenggol pesepeda di depan Senggolan ini Tidak terlalu membahayakan Bagi pesepeda yang di depan Tetapi akan membahayakan kita Karena kita akan kehilangan keseimbangan 7. Ikuti aturan lalu lintas Pesepeda bukanlah raja Yang bisa menguasai seluruh badan jalan Pesepeda juga bukan makhluk istimewa Sehingga bila jalan tersebut bukan untuk pesepeda Jangan memaksakan diri untuk melewatinya Pesepeda tidak harus memiliki ruas jalan tol Khusus untuk pesepeda Karena jalan tol sudah jelas peruntukannya Untuk kendaraan bermotor Roda 4 Kita, pesepeda Adalah bagian dari pengguna jalan lainnya Maka kita pun Harus menghormati pengguna jalan lainnya Ikuti aturan lalu lintas Ketika bertemu lampu merah Berhentilah Ketika harus bersepeda di jalur kiri Ikutilah Anda sopan Kami segan Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Sampai jumpa NAMM